Berikut daftar rekomendasi wisata di Kebumen selain di pantai. Yang pertama, Brujul Adventure Park. Di sini kamu bisa menikmati begitu banyak fasilitas yang cukup modern, misalnya seperti sepeda layang, panahan, flying fog, dan lain sebagainya. Suacananya yang sejuk membuat kamu menjadi lebih lama dan betah untuk menghabiskan waktu di sini. Lokasi ini ada di Jalan Raya Peniron, Ladang Pejagoan, Kabupaten Kebumen. Yang kedua, Arum Jeram Padegolan. Di wisata ini cocok untuk kamu yang mencari pengalaman liburan berbeda. Rute yang ada di Sungai Padegolan sendiri cukup menarik karena ada yang landai, biasa, maupun lebih menantang. Kalau kamu tertarik untuk mengikuti Arum Jeram ini, lokasinya ada di Desa Sadang Dalam, Kejamatan Perembun, Kabupaten Kebumen. Dan yang ketiga, Puncak Gunung Duur. Buat kamu yang suka memajat gunung, tempat wisata puncak yang ada di Gunung Duur ini bisa menjadi pilihan yang tepat. Dengan adanya batasan antara garis pantai dan cakra wala pemandangan tersebut, menjadi lebih indah dan istimewa. Lokasi dari Puncak Gunung Duur ada di Desa Watuklir, Kejamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Yang keempat, Bukit Hud. Bukit Hud. Bukit yang satu ini juga disebut sebagai Bukit Hud, Uhud atau Hud dan letaknya di atas ketinggian 150M MDP. Melalui ketinggian ini, kamu dapat menikmati keindahan dari pemandangan pesisir Pulau Jawa dengan lebih jelas. Buat kamu yang suka berfoto, maka tempat satu ini menjadi pilihan yang tepat karena keindahannya sayang jika dilewatkan begitu saja. Lokasinya ada di Desa Karangpolong, Buayan, Karangtengah, Kabupaten. Untuk bisa sampai ke bukit ini, aksesnya cukup mudah karena masih dekat dengan lokasi dari pantai Karangpolong. Dan yang kelima, Curug Silancur. Air terjun ini bisa dibilang menjadi favorit bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten. Meskipun masih belum banyak diketahui oleh para wisatawan, hal ini pula yang membuat keindahan masih begitu asri. Bahkan akan selalu ada wisatawan yang berkunjung sehingga membuatnya lebih ramai. Dan yang keenam, Bukit Pentulu Indah. Bukit ini menawarkan pemandangan yang begitu indah dan cocok sebagai tempat untuk berfoto. Selain itu, suasana di Bukit ini juga begitu romantis. Kalau kamu tertarik, lokasinya ada di Desa Happy, Kecamatan Karang Sambung, Kabupaten Kabumen. Dan yang ketujuh, Gading Paradise Waterpark. Wisata ini mengusung konsep mini Eropa. Destinasi wisata yang satu ini recommended untuk liburan bersama keluarga. Nikmati berbagai macam spot menarik yang akan membawa kamu merasakan nuansa Eropa di dalam negeri. Khusus kaum muda-mudi yang hobi selfie dan berburu konten foto kece, wisata Gading Paradise ini bisa jadi pilihan. Oke, nah itulah daftar rekomendasi wisata di Kepulmen selain di pantai. Terima kasih.